Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini Fafi akan men-share Membagikan pengetahuan bagaimana Mencari pecahan Yang senilai dengan 1 per 4 Atau 1 per 4 Kita akan mencari 5 saja pecahan Yang senilai dengan 1 per 4 Ini Bagaimana caranya Kita ketahui bahwa pecahan itu Ada bagian atas disebut dengan Pembilang dan dibawah dengan Penyebut untuk mencari pecahan yang senilai Kita kalikan saja Angka pembilang dengan Dan angka penyebut dengan angka yang Sama satu contoh Kita akan mengalihkan dengan Angka 2 jadi Angka yang di atas itu 1 pembilang Dikalikan 2 berarti 2 Yang bawah juga harus Dikalikan dengan 2 4 dikali 2 adalah 8 Berarti 1 per 4 itu senilai dengan 2 per 8 Lanjut adalah kita mengalihkan 1 dikali 3 Yaitu 3 Dan 4 juga harus dikali 3 Berarti 4 dikali 3 adalah 12 Kemudian selanjutnya adalah 1 dikali 4 adalah 4 Dan 4 dikali 4 adalah 16 Lanjutnya adalah Untuk pengalian 5 1 dikali 5 adalah 5 Yang 4 juga harus dikali 5 4 dikali 5 adalah 20 Terakhir adalah 1 dikali dengan 6 Berarti 6 4 juga harus dikali dengan 6 Yaitu 24 Jadi Ada 5 pecahan yang senilai dengan 1 per 4 yaitu 2 per 8 3 per 12 4 per 16 5 per 20 Dan 6 per 24 Lanjut Kemudian kita Ada satu soal Yaitu Kita mencari Manakah pecahan di bawah ini Yang senilai dengan 1 per 4 Nah bagaimana caranya Kita lihat saja Untuk yang A A itu adalah 8 per 32 Kita lihat disini Angka apa Pembagian atas 8 Nah 1 dikalikan berapa Menjadi 8 Berarti harus 1 dikali 8 Nah karena yang ada atasnya Dikali 8 Berarti 4 harus dikali 8 juga 4 dikali 8 Itu adalah 32 Berarti ini sama nilainya Berarti 8 per 32 ini Termasuk pecahan yang senilai Berarti Kita beri tanda Kemudian soal B Adalah 12 per 45 1 dikali berapa Menjadi 12 Ya 1 dikali 12 Itu menjadi 12 Nah karena Satunya dikali 12 Empatnya harus dikali 12 Juga 4 dikali 12 Adalah 48 Tapi disini 45 Berarti B ini Bukan termasuk pecahan senilai Kemudian yang C Kita lihat Atasnya atau Pembilangnya adalah 10 Berarti Bawahnya juga harus Dikali 10 4 dikali 10 Adalah 40 Nah karena ini Angkanya sama Berarti ini termasuk Pecahan yang senilai Kita beri tanda Dan terakhir adalah 15 per 60 1 dikalikan berapa Menjadi 15 Berarti Dikali 15 Karena atasnya Dikali 15 Bawahnya juga harus Dikali 15 4 dikali 15 Adalah 60 Nah kita lihat Disini angkanya Juga sama 60 Berarti D ini termasuk Dengan pecahan yang senilai Jadi disini ada Tiga pecahan yang senilai Lagi Yaitu 8 per 32 10 per 40 Dan 15 per 60 Nah Ada cara berikutnya Yang bisa kita pakai Untuk mencari Pecahan yang senilai Jika menghadapi Soal seperti ini Yaitu caranya Seperti ini Dede Secoalnya sama Seperti ini Nah Ada Ada Tinggal tuliskan Di sebelah kanannya Angka yang kita cari Yaitu 1 per 4 Di sebelah kanan Seperti ini 1 per 4 1 per 4 Dede Nah Semuanya Dikalikan saya Dengan 1 per 4 Sekarang kita tinggal Mencari Gimana Caranya Caranya adalah Seperti begini Caranya adalah Apa Angka yang di bagian atas Dikali dengan Angka yang di bawah Sebelah kirinya Seperti ini Berarti Kita lihat 8 dikali 4 Adalah 32 Berikutnya Untuk sebelah kanan Berarti Perkalian antara 1 dikali 32 Yaitu 32 Kita lihat Angka yang sebelah kiri 32 Sama dengan Angka yang di kanan 32 Karena angkanya sama Ini berarti 8 per 32 Itu senilai Dengan 1 per 4 Atau Sama dengan 1 per 4 Lanjut Berikutnya adalah Sama caranya Kita tinggal kalikan Pemilang dengan Penyebutnya 12 dikali 4 Adalah 48 Kemudian Sebelah kanan Adalah 1 dikali 45 Adalah 45 Kita lihat Sini antara kiri Dan kanan Ini angkanya Tidak sama Berarti Pecahan 12 per 45 Ini tidak senilai Dengan 1 per 4 Berikutnya Yang soal C Kita lihat 10 dikali 40 Adalah 40 Dan sebelah kanan Adalah 1 dikali 40 Sama dengan 40 Angkanya Antara sebelah kiri Dengan kanan Itu sama Yaitu 40 Berarti 10 per 40 Ini senilai Dengan 1 per 4 Berarti Kita beri tanda Bulatan Terakhir adalah 15 per 60 Kita langsung saja Tes Nah 15 dikali 4 Adalah 60 Sekarang Adalah 1 dikali 60 Berarti 60 Lihat Angkanya Antara sebelah kiri Dan kanan Itu sama 60 Berarti 15 per 60 Ini senilai Dengan 1 per 4 Oke HDD Semoga DDD mengerti Bagaimana mencari Pecahan Senilai 1 per 4 Ini Dan praktekan Di rumah Semoga materi Ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua